Kesatria Lembah Manah, Karya Eko YP, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat mendengarkan. Beberapa anggota berlatih merah memilih diam saja dan hanya menonton pertarungan salah satu anggotanya melawan satu pendekar aliran hitam pengawas pekerjaan, meja dan kursi berhamburan, guci dan cawan tempat arak pecah di berbagai tempat karena pertarungan itu. Sementara itu di kedai depan, Panji Giri yang tengah menikmati arak terbaiknya, terpaksa menghentikan aksinya dengan wajah yang sudah merah karena mabuk, pemuda itu memeriksa pada kompleks bangunan produksi yang tengah terjadi keributan. Tak hanya Panji Giri, ketua kelompok belati merah juga melakukan hal serupa. Belum sempat pria itu menikmati arak terbaiknya, dirinya mengikuti Panji Giri menuju bangunan kompleks belakang. Hingga salah satu pendekar aliran hitam itu terpojok dan hampir tertusuk belati milik anggota belati merah, tiba-tiba Panji Giri menghentikan keduanya. Hentikan apa yang kalian lakukan, bentak Panji Giri diikuti dengan kedua para bawahannya itu menghentikan pertarungannya. Pada saat yang bersamaan, lembah manah tersenyum kecil dan melesat ke penjara bagian belakang yang menyekap dua adik kadaka. Dengan meletakkan jari pada bibirnya, pemuda itu mengisyaratkan adik kadaka menenangkan dirinya. Ayo pergi dari tempat ini, lirih lembah manah sesaat setelah membuka pintu penjara dengan gerbang kehidupan. Jangan takut, aku adalah sahabat tetua kadaka. Tanpa menunggu lama lagi, lembah manah menyambar tubuh adik kadaka yang lemah tak berdaya karena luka cambuk di sekujur tubuhnya. Dan dalam sekali hentakan kaki kanannya, pemuda itu melompat ke atap bangunan kompleks pembuatan arak, lalu kabur dari tempat itu. Adik kadaka itu tersadar dari lamunannya ketika lembah manah menurunkan tubuhnya di bawah pohon mahoni besar, tempat di mana pemuda itu mengawasi kompleks pembuatan arak milik Panji Giri. Tunggulah di sini, aku akan menjemput saudaramu yang masih di dalam penjara bangunan belakang seru lembah manah dan berlalu dari pandangan pemuda adik kadaka. Pemuda itu masih terpaku menahan perih sembari memandang punggung lembah manah yang perlahan menghilang dari hadapannya. Dan lagi-lagi, dia kembali tersadar dari lamunannya ketika lembah manah telah berhasil membawa pemuda yang satunya lagi di samping pemuda itu. Setelah dua pemuda itu berkumpul, lembah manah mengambil potongan ruas bambu dari saku bajunya bagian dalam dan berkata, minumlah ini adalah ramuan pemulihan tubuh. Lebih baik kita pergi ke perguruan tombak putih, hanya di tempat itu kalian akan aman tambahnya lagi. Tapi kami harus mencari ibu kami, seru salah satu dari adik kadaka. Itu bisa dibicarakan dengan kakak kalian, sahut lembah manah. Mereka bertiga meninggalkan desa gembong dan bergegas untuk menuju perguruan tombak putih, kadang mereka bersembunyi untuk menghindar dari kejaran kelompok belati merah, dan sesekali membaur menjadi satu dengan ramai warga di pusat ibu kota Kadipaten. Siang hari, ketiganya sampai di pintu gerbang perguruan tombak putih. Lembah manah tak langsung memasukinya. Pemuda itu mempersilahkan dua adik kadaka untuk memasukinya, sedangkan dirinya malah berbalik arah dan hendak kembali ke markas Panjigiri. Aku akan menghentikan mereka, seru lembah manah meninggalkan kedua pemuda itu. Terima kasih pendekar ucap salah satu pemuda itu memperhatikan lembah manah, hingga pemuda itu lenyap dari pandangannya. Sementara itu di Gapura Desa Gembong, beberapa penjaga mendapat amarah dari ketua belati merah karena kelalaian mereka. Dasar bodoh bentak ketua kelompok belati merah memegang kerah baju salah satu penjaga Gapura Desa, kenapa kalian membiarkan utusan tombak putih memasuki tempat ini? Ma' maaf ketua, kak kami tidak tahu hal itu. Aku kira pemuda itu utusan tetua Panjigiri, sahut salah satu penjaga Gapura yang langsung mendapat satu pukulan pada wajahnya. Kurang ajar, ketua belati merah meninggalkan Gapura Desa dan kembali menuju markas mereka. Di dalam kompleks bangunan yang paling besar, Panjigiri dan ketua kelompok belati merah memarahi para bawahannya, kenapa mereka saling bertarung dan menyebabkan kedua adik kadaka itu sampai lolos. Semula, Panjigiri beranggapan bahwa itu adalah perbuatan kadaka. Namun, setelah mengunjungi rumah kadaka dan mendapat informasi dari salah satu anggotanya yang diikat oleh lembah manah, akhirnya Panjigiri tahu siapa dalang dibalik lolosnya adik kadaka. Ini pasti perbuatan lembah manah geram Panjigiri mengepalkan tangan kanannya. Memangnya siapa pemuda itu, ketua belati merah menggeser tempat duduknya agar lebih dekat dengan Panjigiri. Pemuda yang telah merebut kekasihku Puspa Ayu, Panjigiri memukul meja dengan tangan kanannya. Namun, ketika mereka tengah berbincang tentang lembah manah sembari meminum arak, mereka dikejutkan oleh kedatangan salah satu anggotanya yang penuh dengan luka patah tulang. Gawat ketua ucap salah satu anggota belati merah jatuh tersungkur di hadapan Panjigiri. Pemuda itu memasuki Gapura Desa. Apa? Sahut mereka serentak. Susul pemuda itu seru Panjigiri yang langsung diiakan oleh ketua belati merah dan para anggotanya. Sebelumnya, di depan Gapura Desa Gembong, lembah manah telah melumpuhkan tujuh penjaga dengan kebanyakan luka patah tulang. Lalu pemuda itu membiarkan salah satu penjaga untuk kabur dan melapor kepada ketua mereka. Benar perkiraan lembah manah, sesaat setelah pemuda itu bersembunyi pada salah satu dahan pohon mahoni besar, gemuruh suara kaki berlari mendekati Gapura Desa dan hendak mencari di mana keberadaan dirinya. Namun, belum juga sampai di Gapura Desa, lembah manah berhasil menjatuhkan salah satu dari tujuh pendekar itu, terlihat ketua belati merah sangat geram mendapati daerah kekuasaannya dengan mudah dikacaukan oleh seorang pemuda rendahan. Hoi kau, geram ketua belati merah menghunuskan belatinya, apakah kau yang bernama lembah manah? Jika iya, lalu kau mau apa? Sahut pemuda itu dengan berkacak pinggang setelah melompat turun dari pohon mahoni. Kurang ajar, tangkap keparat itu, perintah ketua belati merah pada para anggotanya. Lima anggota belati merah melesat ke arah lembah manah dengan senjata belati. Pemuda itu diserang dari berbagai sisi dan dari segala arah oleh lima anggota itu. Namun, gerakan lembah manah cukup gesit ketika pertarungan jarak dekat. Dalam waktu sekejap saja, lima anggota belati merah dapat dilumpuhkan dengan luka patah tulang. Ketua belati merah semakin geram. Melihat anak buahnya dengan mudah dikalahkan oleh pemuda yang menurutnya hanya memiliki ilmu kanuragan tingkat andap saja. Kurang ajar, ketua belati merah melompat ke awang-awang dan menghujam lembah manah dengan dua belati pada tangan kanan dan kirinya. Jika tidak berguling ke samping, mungkin lembah manah terkena sayatan belati milik ketua belati merah. Pertarungan tak terhindarkan, keduanya sama baiknya dalam pertarungan jarak dekat. Meski hanya dengan tangan kosong, tetapi lembah manah mampu menghindari setiap serangan ketua belati merah. Lembah manah salto ke belakang dan berhasil menjaga jarak agar lebih jauh dengan ketua belati merah. Belum juga pemuda itu mendarat dengan sempurna. Lima belati melesat ke arahnya dengan cepat. Dengan mengaktifkan gerbang kegelapan, kedua tangan lembah manah diselimuti aura tenaga dalam berwarna hitam dan menangkis lima serangan belati. Cukup lama mereka berdua saling bertukar serangan, beradu puluhan jurus, pukulan dan tendangan. Dari semua serangan yang dilepaskan ketua belati merah, tidak ada satupun yang berhasil melukai lembah manah. Begitu juga sebaliknya, sembari bertahan dan menghindar, sesekali lembah manah menyerang ketua belati merah. Namun, serangannya juga tak ada satupun yang dapat melukai lawannya. Bocah kurang ajar, geram ketua belati merah. Pada satu kesempatan, lembah manah melihat celah terbuka pada bagian bawah ketua belati merah. Satu pukulan mendarat pada perut ketua belati merah, hingga membuat pria itu terhuyung ke belakang. Saat lawannya lengah, lembah manah melesat ke sudut lain dari tempat pertarungan ini. Pemuda itu memanfaatkan pepohonan besar di sekitarnya untuk melakukan strategi bertarung. Keluarlah hoi bocah kurang aah, perkataan ketua belati merah berubah menjadi teriakan kesakitan ketika satu tendangan mendarat pada wajahnya, kembali lembah manah lenyap dari pandangan lawannya, hingga yang terlihat hanya sekelebat bayangan hitam berpindah-pindah tempat. Ketua belati merah melompat dan melayang di udara untuk beberapa saat, tangan kanannya mengangkat ke atas dengan mata belati terbalik di bawah pergelangan tangannya. Pada saat itu juga cahaya merah berkumpul pada bilah belatinya dan membentuk pola lingkaran di depannya. Dengan gerakan cepat, tangan kanannya menghujam ke bawah diikuti ratusan belati melesat tak tentu arah, keluar dari pola lingkaran yang dibuatnya, serangannya mengandung tenaga dalam yang besar, hingga beberapa pohon besar yang terkena sayatan belatinya tumbang seketika. Ini adalah teknik yang sulit dipelajari. Biasanya seorang pendekar mengalirkan tenaga dalam pada senjatanya, lalu melemparkan energi tenaga dalam itu dari senjatanya. Namun, berbeda dengan ketua belati merah, pria itu mengalirkan tenaga dalam pada banyak belati dan melemparkan beserta belati itu, bukan hanya sekadar energi tenaga dalam saja yang terlempar. Pada sisi lain, lembah manah yang sudah mengaktifkan gerbang kehidupan hanya menunggu momentum yang tepat untuk menyerang. Sembari membungkukan badannya, pemuda itu menginjak dahan pohon besar dan melesat cepat dengan menangkis belati yang menderu ke berbagai arah menggunakan kedua tangan, bahkan kedua kakinya. Satu pukulan telapak tangan terbuka mendarat pada dada kiri ketua belati merah, yang membuatnya melambung tinggi ke atas awang-awang, lembah manah tak membiarkan lawannya dapat bernapas lega. Dengan gerakan cepatnya, pemuda itu sudah menghadang di belakang ketua belati merah. Gawat pemuda itu berniat mengakhiri dalam satu serangan. Satu pukulan telapak tangan terbuka, lagi-lagi mendarat pada tubuh ketua belati merah, kali ini mengarah bagian dagu yang membuatnya jatuh tersungkur ke bawah dan menghantam pohon besar dengan mulutnya mengeluarkan darah. Jika tidak melapisi tubuhnya dengan tenaga dalam untuk meredam serangan lembah manah, mungkin saja ketua belati merah sudah tewas. Namun, sepertinya pria itu hanya pingsan. Orang sepertimu pantas mendapatkannya lirih lembah manah sesaat setelah mendarat pada permukaan tanah. Bum tiba-tiba sekelebat cahaya putih terang menghantam pohon yang telah tumbang di samping kiri lembah manah hingga membuat pohon itu hancur berhamburan. Sial, ada apa lagi? Satu masalah selesai, timbul masalah baru, panjigiri datang dengan beberapa bawahannya. Belum juga lembah manah memasang kuda-kuda, belasan bawahan panjigiri menyerang pemuda itu. Masih dengan tangan kosong, lembah manah menghindari setiap tebasan pedang yang mengarah ke tubuhnya. Dengan fisik dan stamina yang masih terjaga, pemuda itu seperti tak punya lelah. Kadang hanya menghindari tebasan pedang dan sesekali mengarahkan beberapa pukulan kepada lawan-lawannya. Lembah manah berhasil menjaga jarak dari belasan bawahan panjigiri agar sedikit menjauh. Dengan gerbang kehidupan yang masih aktif, setiap gerakan dari pemuda itu yang terlihat hanya sekelebat bayangan hitam melesat zigzag. Belasan bawahan panjigiri jatuh terkapar dengan berbagai luka patah tulang, ada yang patah tulang tangan, patah tulang kaki, bahkan ada yang patah kedua tangan dan kakinya, tetapi tidak sampai membunuhnya. Kurang ajar, tangkap keparat itu, geram panjigiri memerintahkan anak buahnya yang tersisa. Kali ini para bawahan panjigiri membawa senjata berupa belati, sisa-sisa dari kelompok belati merah. Meski kalah jumlah, tetapi lembah manah tak menunjukkan rasa takut, bahkan pemuda itu sempat tersenyum ketika menyambut lawannya datang, entah senyum hinaan atau memang dirinya yang murah senyum. Tujuh bawahan panjigiri dapat dilumpuhkan dengan berbagai luka patah tulang, kini hanya tinggal empat bawahan yang mungkin ilmu kanuragannya lebih tinggi dari anggota sebelumnya, dan seorang panjigiri. Dari tiga orang itu, seorang yang melesat pertama memakai senjata berupa pedang, menyerang lembah manah dengan satu tebasan yang mengeluarkan cahaya putih terang, dengan mudah lembah manah menghindar berguling ke samping kiri. Belum juga berdiri dengan sempurna, serangan datang lagi menghujani pemuda itu, lima cahaya putih terang melesat ke arah lembah manah, kali ini lebih cepat dari serangan yang pertama. Dengan pandangan yang lebih tajam, lembah manah mampu melihat setiap serangan yang melesat ke arahnya, mudah saja pemuda itu menghindari lima tebasan yang datang dengan beberapa jeda, lalu menginjak tanah sebagai alas lompatan dan melesat ke arah pria berpedang. Lembah manah sedikit membungkukan badan dengan kedua tangan menyilang di depan wajahnya. Setelah serangan terakhir berhasil dipatahkan, dengan kecepatannya, pemuda itu mendaratkan satu pukulan telapak tangan terbuka tepat di dada kiri pria berpedang. Darah keluar dari mulut pria berpedang, sesaat setelah jatuh terguling dan tubuhnya terhenti ketika menghantam pohon besar, satu lawannya pingsan, kini tinggal tiga pria di hadapannya. Kurang ajar, panci giri bertambah geram melihat salah satu bawahannya yang paling kuat telah tumbang, kalian bunuh keparat ini. Dua pria bawahan tersisa bersenjatakan belati merah, keduanya sangat mahir dalam serangan jarak dekat, gerakannya juga lincah dan tak terduga. Namun, kecepatan dua pria itu tak lebih cepat dari gerakan lembah manah. Dengan kecepatan di atas rata-rata, pemuda itu mampu mengimbangi dua pria bersenjatakan belati, satu tebasan hampir mengenai perut pemuda itu, jika tidak menarik tubuhnya ke belakang dan salto menghindari tebasan berikutnya. Lembah manah mengambil kuda-kuda dan dalam satu hentakan kaki kanannya, pemuda itu melesat memanfaatkan tanah sebagai alas pijakan. Lembah manah menghilang dari pandangan dua pria pembawa belati. Ini adalah gaya bertarung sekaligus strategi untuk membuat lawan menjadi hilang konsentrasi. Satu pukulan mendarat pada perut salah satu lawannya, lalu pemuda itu kembali lenyap dan yang terlihat hanya sekelebat bayangan hitam berpindah-pindah tempat. Belum juga menguasai tubuhnya, satu tendangan mendarat pada wajah pria itu, lagi-lagi lembah manah lenyap dari hadapan lawannya. Bertarunglah secara yanah, perkataan itu berubah menjadi teriakan kesakitan. Ketika satu pukulan telapak tangan terbuka mendarat pada dagu salah satu lawannya, pria itu terlempar ke belakang dengan menyemburkan seteguk darah dan berhenti melayang setelah tubuhnya menghantam tiang penyangga Gapura Desa. Satu lawan tumbang, kini tinggal satu bawahan lagi yang tampaknya gemetaran melihat gaya bertarung lembah manah. Aku akan mengampuni kalian jika kalian menjatuhkan senjata seru lembah manah tak jauh dari panji giri dan satu pria pembawa belati. Satu pria pembawa belati menjatuhkan senjatanya dan memberi isyarat untuk menyerah. Pria itu berjalan menjauh dari panji giri. Namun, berbeda dengan panji giri, pemuda itu melesat ke arah lembah manah dan menebaskan tombaknya yang telah dialiri tenaga dalam. Mana mungkin aku menyerah dari bocah sepertimu teriak panji giri. Pertarungan jarak dekat kembali terjadi antara panji giri melawan lembah manah. Panji giri langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya, sementara lembah manah hanya menghindari setiap tebasan tombak panji giri. Lembah manah salto ke belakang untuk menjaga jarak agar sedikit menjauh dari jangkauan tebasan tombak panji giri. Namun, belum juga berdiri dengan sempurna, pemuda itu hampir saja terkena satu tebasan tombak panji giri jika tidak menundukkan badannya. Kali ini serangan panji giri benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, terlihat dari tombaknya yang bercahaya putih terang dengan suara menderu dari setiap tebasannya. Namun, itu tak membuat lembah manah menjadi gentar, malah pemuda itu semakin bersemangat menghadapi lawannya. Kali ini kau harus mati di tanganku, lembah manah seru panji giri dengan nada berat. Tombak angin timur setelah berkata demikian, satu tebasan mengeluarkan cahaya putih terang berbentuk bulan sabit melesat horizontal ke arah lembah manah. Namun, lembah manah masih bisa menghindar dengan melompat ke dahan pohon mahoni. Serangan panji giri menghantam belasan pohon di depannya yang membuat pohon itu tumbang berhamburan. Kembali panji giri menebaskan tombaknya ke arah lembah manah yang berdiri pada dahan pohon mahoni besar. Lagi-lagi pemuda itu dengan mudah menghindari tebasan cahaya berwarna putih yang bergerak horizontal. Satu serangan menghantam dahan pohon mahoni dan membuat dahan itu tanggal dari batangnya. Kurang ajar, jangan hanya menghindar, ayo lawan aku panji giri semakin geram dibuat lembah manah. Emosi hanya akan mendatangkan kesengsaraan, sahut lembah manah bersembunyi dari balik salah satu dahan pohon besar yang masih tersisa. Serangan panji giri semakin tak terkendali, pemuda itu menebaskan tombaknya ke segala arah hingga menimbulkan tumbangnya pepohonan di sekitarnya. Lembah manah masih bersembunyi sembari menunggu momentum yang tepat untuk menyerang. Hingga pada satu kesempatan, serangan panji giri mulai melemah karena kehabisan tenaga dalam, lembah manah muncul dari balik pohon yang telah tumbang dan melesat cepat, hingga yang terlihat hanya sekelebat bayangan hitam saja. Satu pukulan telapak tangan terbuka mendarat pada bahu kiri panji giri yang membuat pemuda itu terlempar dan berguling ke belakang dengan mulut mengeluarkan darah, tubuhnya berhenti berguling saat menghantam batang pohon besar yang telah tumbang dan tombaknya terlempar. Tolong bereskan semua ini, aku percaya padamu, pinta lembah manah kepada salah satu bawahan panji giri yang menyerah, sebentar lagi pihak tombak putih akan datang. Salah satu bawahan panji giri itu menuruti permintaan lembah manah dengan mengikat seluruh anggota belati merah menjadi satu. Selang beberapa waktu kemudian, Puspa Ayu, Kadaka diikuti ibu dan kedua adiknya, beserta beberapa murid perguruan tombak putih tiba di dekat Gapura Desa Gembong. Mereka tampak terkejut melihat bekas pertarungan yang porak-poranda. Menurut mereka, pertarungan itu hanya dilakukan oleh pendekar yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Kadaka mendekati seorang bawahan panji giri yang menyerah dan berkata, Siapa kau? Seru Kadaka menaruh curiga pada salah satu bawahan panji giri yang telah menyerah itu. Aku salah satu anggota dari mereka, sahut pendekar itu lalu menoleh ke bawah pohon tempat lembah manah berdiri. Tetapi pemuda itu melindungiku dan meminta untuk mengikat mereka semua. Namun, bawahan panji giri itu terkejut mendapati lembah manah sudah tidak ada pada tempatnya dan berkata, Kemana pemuda itu padahal baru saja mengalahkan mereka semua? bawahan panji giri itu menoleh ke sekelilingnya, lalu menoleh kembali ke tempat di mana lembah manah berdiri sebelumnya, lagi-lagi berkata, tadi pemuda itu masih berdiri di tempat itu. Kadaka meninggalkan bawahan panji giri dan berniat untuk membawa para anggota belati merah ke pihak Kadipaten agar segera diadili. Pemuda itu berdiri pada salah satu batang pohon yang tumbang dan memandang bekas pertarungan yang menurutnya sangat dahsyat. Kaulah pendekar itu, lembah manah lirih Kadaka menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Sementara itu, Puspa Ayu tampak murung mendengar pembicaraan Kadaka dan salah satu bawahan panji giri, gadis itu menyisir tempat bekas pertarungan dan duduk pada sebuah batang pohon yang telah tumbang. Tempat kami akan selalu terbuka untukmu. Lembah manah lirih Puspa Ayu menghirup nafas dalam-dalam seraya memandang langit sore yang menjingah dan juga hatiku. Pagi itu, rombongan wanapati telah sampai pada sebuah sungai besar yang menjadi perbatasan antara Kadipaten Kabaman dan Kadipaten Lembah Bunga di sebelah baratnya. Sepertinya perjalanan ketiga pemuda itu tampak lancar tanpa adanya halangan yang berarti. Tidak seperti lembah manah yang memilih jalur sisi selatan dari tiap-tiap kadipaten yang disinggahinya, rombongan wanapati melewati sisi tengah, bisa dibilang mereka melewati setiap pusat desa dan pusat Kadipaten yang mereka singgahi. Ini adalah minggu kedua setelah mereka meninggalkan perguruan untuk menuju pusat kerajaan. Jika tidak ada halangan, seminggu kemudian mereka akan sampai pada pusat kerajaan yang berada di Kadipaten Kota Raja. Mereka bertiga bergerak pelan sembari mencari berbagai informasi mengenai jalan yang menjadi tujuan mereka. Kenapa kau masih saja murung niluh seru wanapati mendapati niluh yang akhir-akhir ini selalu berwajah sedih? Tanpa bertanya, kau pasti sudah tahu jawabannya wanapati sahut jaya dipa. Pasti karena lembah manah lirih wanapati menundukkan kepalanya. Wanapati mencoba mengingat lebih dalam lagi saat-saat bersama lembah manah meski selalu jahil kepada kacung kampret tetapi dalam hati kecilnya wanapati masih menganggap lembah manah sebagai sahabatnya mengingat mereka pernah bersama di dalam ruang lingkup perguruan. Ayo kita lanjutkan perjalanan seru jaya dipa memecah keheningan perahu kita sudah datang jika tertinggal kita harus menunggu sore hari untuk menyeberangi sungai ini. Wanapati mengulurkan tangan kanannya kepada niluh mencoba memberi semangat kepada teman perempuannya itu dan berkata ayolah jangan terlarut dalam kesedihan lembah akan sedih jika melihatmu seperti ini terus. Niluh menyambut uluran tangan wanapati dan bergegas menaiki perahu untuk menyeberangi sungai menuju kadipaten lembah bunga masih dengan wajah murungnya gadis berambut panjang itu mengarahkan pandangan ke depan seakan ingin cepat sampai keseberang. Lembah mana aku yakin kau masih hidup dan selamat dari jurang pengarip-arip ucap niluh dalam hati dan meneteskan air matanya tolong aku jangan bunuh mereka teriakan demi teriakan terdengar di sebuah pelataran halaman perguruan bela diri denting pedang saling beradu sayatan demi sayatan tusukan demi tusukan dan korban berjatuhan menjadi salah satu malam yang mencekam bau amis darah menyeruak hidung yang membuat siapapun bergidik ngeri bunuh mereka semua jangan sampai ada yang kabur teriak salah satu pendekar aliran hitam yang membuat para bawahannya semakin gencar melancarkan serangan pada pendekar aliran putih hahaha kalian takkan bisa lari seru salah satu pendekar aliran hitam lainnya yang lagi memojokkan seorang pendekar aliran putih jangan aku mohon ampuni nyawaku pinta pendekar aliran putih yang tubuhnya penuh luka sayatan pedang hah apa mengampuni nyawamu setelah berkata demikian satu tebasan pedang mendarat pada leher pendekar aliran putih itu hingga membuatnya meregang nyawa habisi mereka semua teriak pendekar aliran hitam itu sembari mengibaskan pedangnya yang penuh darah pendekar aliran putih aku akan kembali ke ketua Badraya seorang pria berpakaian serba hitam dengan gambar kalajengking merah di bagian punggungnya melesat ke arah kawanannya pendekar aliran hitam yang tengah mengeroyok salah satu pendekar dari perguruan mawar merah dan berdiri beberapa langkah di belakangnya ketua Badraya apakah urusan kita sudah selesai seru pendekar aliran hitam itu sebentar lagi sahut pria berbadan kekar yang merupakan ketua dari perguruan kalajengking merah ayo bergabunglah bunuh keparat ini Badraya bersama beberapa bawahannya masih saja menebaskan pedangnya pada salah satu pendekar dari perguruan mawar merah ya pendekar itu adalah Kim Mekoro pemimpin perguruan mawar merah ah teriak Kim Mekoro menerima tebasan demi tebasan dari Badraya dan beberapa bawahannya Kim Mekoro jatuh berlutut dengan pedang tertatjap di tanah yang menopang tubuhnya pria tua itu menerima banyak tebasan pedang hingga tak mampu lagi bertahan satu tendangan mengarah wajah Kim Mekoro yang membuatnya jatuh tersungkur hahaha tamatlah riwayatmu tua bangka keparat seru Badraya menginjak wajah Kim Mekoro yang jatuh telentang satu tebasan merobek leher Kim Mekoro dari mata pedang Badraya hingga membuat pria tua itu meregang nyawa di tangan pemimpin perguruan kalajengking merah Badraya mendongakkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya yang menggenggam pedang ke atas seolah telah mendapatkan kemenangan para pendekar bawahan Badraya diam terpaku melihat kekejaman pemimpinnya mereka bergeming satu sama lain dan saling tatap hidup ketua Badraya seru salah satu bawahan Badraya yang diikuti oleh pendekar bawahan yang lainnya cukup sahut Badraya menghentikan teriakan para bawahannya kuras harta mereka dan bakar tempat ini aku tak mau ada sisa-sisa dari perguruan mawar merah sementara itu di dalam hutan dua orang pemuda berlari dengan napas terengah-engah pemuda yang di depan tampak membawa kelinci buruannya pada tangan kanan dan kirinya sementara pemuda yang di belakang membawa tombak dan panah sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi kesatria lembah manah karya Eko YP bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa